Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat berjumpa bagi para mahasiswa di mata kuliah Kecakapan Akademik, Fakultas Liberal Arts, Universitas Berita Harapan, dengan materi pembelajaran, spiritualitas pembelajaran. Dengan saya, Junius Hardy, sebagai dosen pengampu. Selamat belajar. Pertama-tama, saya ingin mengingatkan kepada Anda sekalian untuk memperhatikan mengenai kode kelas mata kuliah. Kode kelas mata kuliah Kecakapan Akademik dapat Anda lihat di OPCS Anda masing-masing. Kode kelas tertera dengan 4 angka. Jika Anda melihat di OPCS Anda, setelah angka kode mata kuliah FLA14001 atau FLA94001, ada 4 angka yang di dalam kurung. Pohon Anda mengingatnya dan mencapatnya. Karena angka itu akan memudahkan Anda di dalam mengurus administrasi penilaian atau tugas-tugas. Ada pun tujuan pembelajaran spiritualitas. Pembelajaran adalah Anda diharapkan memahami bahwa belajar adalah suatu panggilan, bukan tugas atau tanggung jawab yang Anda harus tembuk selama studi di kampus UPH ini. Yang kedua, Anda memiliki perkembangan di dalam pola pikir, motivasi, dan aktivitas belajar. Tentu gaya belajar, pola pikir, atau motivasi selama di kuliah ini sangatlah berbeda sewaktu Anda di SMA atau di SMP, bahkan di ST. Saat ini ambil waktu sejenak bagaimana Anda menjawab jikalau ada seseorang yang mengatakan apa yang Anda ketahui tentang belajar, apa jawaban Anda? Ya, mungkin bagi Anda belajar merupakan hobi, atau bahkan suatu permainan yang menyenangkan. Barangkali ada juga yang berkata bahwa belajar adalah sarana untuk menjadi pintar, untuk mendapatkan kekayaan, atau untuk menjadi sukses di masa depan. Ada yang mengatakan, belajar adalah kunci untuk membuka pintu dunia. Ada lagi yang mengatakan, bahwa belajar merupakan cobaan hidup dirinya, yang ia tidak bisa hindari, dan sangat sulit untuk menjalankannya. Tentu, itu merupakan nada negatif, bukan? Belajar juga merupakan gaya hidup seseorang. Dan saya yakin, Anda masih memiliki jawaban-jawaban yang lainnya, yang begitu unik. Jikalau kita memperhatikan, arti belajar menurut Wikipedia. Ya, saya mengingatkan, memang Wikipedia bisa dipakai untuk kita baca kepenampah pengetahuan. Namun, tidak selalu benar isinya. Kita perlu mengkritisinya dengan baik. Menurut Wikipedia, belajar adalah perubahan yang relatif permanen. Di dalam perilaku atau potensi perilaku, sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat dengan materi-materi pembelajaran atau hal-hal yang diperlukan untuk terciptanya perubahan itu sendiri. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara rancangan-rancangan atau stimulus yang diberikan oleh pengajar dan dihasilkannya respons dari pihak siswa. Sehingga belajar merupakan sebut timbal balik antara pengajar maupun pembelajar. Berbeda dengan kata belajar, pendidikan merupakan kata yang lain. Pendidikan merupakan proses untuk menjadi seseorang yang terdidik. Dan proses itu tentunya membutuhkan waktu yang panjang dengan serangkaian pelatihan-pelatihan dan materi-materi yang cukup untuk mencapai seperti apa seseorang peserta didik itu menjadi. Sehingga pendidikan bukanlah satu proses berpindahnya pengetahuan dari guru kepada murid atau sudah terampilnya murid karena dilatih oleh guru atau ada informasi-informasi yang disampaikan kepada murid dari guru sudah tersampaikan. Bukan, pendidikan lebih daripada itu. Pendidikan justru, bagaimana murid dididik untuk dapat menghidupi hidupnya dengan mengembangkan pikirannya dan memperlengkapi peserta didik bagaimana mereka bisa menghadapi realitas kehidupan. Itulah tugas guru dan juga tugas murid yang saling berkaitan dalam proses pendidikan. Pemerintah Indonesia sendiri juga mengatur dan memberikan definisi tentang pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Di situ terterang bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana bagaimana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran baik di kelas secara formal maupun informal juga di dalam keluarga. Agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan bagaimana ia mengenalikan dirinya sendiri memiliki keperibadian yang baik kecerdasan serta ahlak yang mulia dan keterampilan-ketampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri atau masyarakat, bangsa, dan negara dalam menghadapi realitas kehidupan. Pemerintah sudah menyusun pendidikan rupa tentu sudah dipikirkan dengan baik bagaimana pendidikan di Indonesia ini juga menjadi baik. Seperti apa yang sudah terterang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan merupakan usaha sadar dan yang terencana oleh karenanya di dalam pendidikan Universitas dikenal dengan istilah SKS Sistem Kredit Semester SKS merupakan ukuran yang digunakan bagi mahasiswa yang artinya berapa beban studi yang ia harus tempuh selama satu semester Beban studi juga berarti seberapa besar usaha belajar yang diperlukan oleh mahasiswa selama satu semester untuk mata kuliah yang bersangkutan atau secara keseluruhan mata kuliah yang ia ambil SKS juga berarti bagi mahasiswa adalah satu ukuran nilai keberhasilan yang ia telah tempuh selama satu semester Sedangkan SKS bagi tenaga pengajar merupakan besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan yang ia harus sediakan baik per minggu hingga satu semesternya Secara umum SKS sama dengan berapa jumlah waktu yang diperlukan dalam proses pembelajaran Sebagai contoh Jikalau ada satu SKS atau satu kredit itu berarti 50 menit 50 menit beban studi setiap minggunya selama satu semester SKS sendiri memiliki tiga pengertian Yang pertama satu kredit atau satu SKS sama dengan 50 menit waktu yang diperlukan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas Jadi Jikalau ada mata kuliah dengan SKS yang dua berarti 100 menit selama seminggu dan selama satu semester dalam proses pembelajaran di kelas antara dosen dengan mahasiswa Pengertian yang kedua 50 menit 50 menit satu SKS adalah waktu minimum yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dalam minggu itu Tugas bisa saja tidak diberikan oleh dosen yang bersangkutan di minggu itu Tetapi pada saat adanya tugas yang diberikan oleh dosen di minggu berikutnya atau suatu minggu adalah bobot yang juga sama satu SKS dibutuhkan minimal 50 menit Tugas yang diberikan dosen dikenal dengan istilah kegiatan akademik terstruktur disingkat KAT Pengertian yang kediga dari SKS adalah waktu minimum yang diperlukan mahasiswa untuk belajar mandiri meskipun tidak diperintahkan oleh dosen atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ini merupakan inisiatif sendiri dengan demikian satu SKS menerbilih dari 3 kali 50 menit 50 menit pertama TATAK Buka di kelas 50 menit minimum untuk mengerjakan tugas dan 50 menit minimum berikutnya adalah belajar mandiri nah inilah yang terkadang dikorupsi oleh mahasiswa pertama pengertian 50 menit minimum belajar mandiri malah digunakan waktu yang lain untuk bersenang-senang yang seharusnya dipakai waktu untuk belajar jikalau anda ingin menjadi mahasiswa yang cerdas memiliki nilai yang baik keterapilan yang baik memahami pengilmu yang akan dipelajari maka lakukanlah dari apa yang dipahami mengenai SKS itu sendiri pemaparan yang sudah kita pelajari sebelumnya kita mengetahui bahwa belajar begitu banyak macam-macam hal yang bisa dilakukan oleh setiap pembelajar sehingga materi yang kita pelajari atau setiap mahasiswa pelajari masuk di dalam suatu proses pembelajaran dan menghasilkan outcome atau apa yang ingin dicapainya dan proses pembelajaran itu sendiri berbagai macam cara berbagai macam gaya sehingga masing-masing setiap orang memiliki makna belajar makna belajar harus berubah sebab seringkali tidak pernah bisa berfungsi dengan baik dalam proses selanjutnya ada orang yang memakai gaya belajarnya dengan prinsip utilitarianisme apakah itu artinya seseorang menempatkan arti belajar di dalam kerja yang dicapai hasilnya berdasarkan keberhasilan secara akademik atau finansial dengan berbagai macam cara sekalipun itu adalah cara yang keliru contohnya mencontek semuanya dilakukan demi keberhasilan atau mencapai nilai yang ingin diharapkan ada juga belajar dengan melakukan dengan cara ekspresionisme apa itu ekspresionisme adalah satu kecenderungan belajar dengan menghindari realitas kerja keras belajar dengan tekun malah mencari makna dalam proses belajar mereka dengan satu kegiatan yang santai yang mudah dan tidak membebani pikiran atau hal-hal yang begitu banyak mengita perhatian dan waktu kedua contoh demikian sebenarnya bukanlah cara belajar yang benar justru itu yang harus dihindarkan sekarang marilah kita memperhatikan gambar piramida pembelajaran berikut ini silakan anda memperhatikan terlebih dahulu amati apa yang tertera apa yang sedang digambarkan melalui gambar tersebut ya piramida pembelajaran ini sedang menunjukkan bahwa rata-rata setiap mahasiswa atau siswa di dalam kelas memiliki daya tangkap yang berbeda-beda dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung itu tersebut jikalau seseorang belajar di dalam kelas hanya memperhatikan dosen saja untuk menyerap materi dari dosen jumlahnya yang akan ditangkap oleh mahasiswa kurang dari 10% tetapi jikalau ia melanjutkan dengan membaca apa yang ia telah catat atau membaca materi-materi melalui buku-buku yang disarankan oleh pengajar maka pemahaman ia akan materi pembelajaran tersebut bertambah hingga mencapai 10% jikalau ia juga belajar baik di kelas ataupun melalui sumber-sumber media lain secara audiovisual tentu pemahaman akan bertambah lagi apa yang ia bisa serap jikalau ia melakukan apa yang ia pelajari bertambah pemahaman jikalau ia berdiskusi dengan temannya di kelas atau menanyakan lebih lanjut kepada dosen pengajar pemahamannya akan bertambah sampai akhirnya jikalau ia boleh mengajarkan apa yang ia pahami kepada teman-temannya atau pada orang lain pemahaman akan bertambah bagaimana proses pembelajaran anda selama ini silahkan diamati baik secara pribadi maupun diskusi dengan teman jikalau anda sudah mengevaluasi dari apa yang anda lakukan selama ini dalam proses pembelajaran anda pribadi maka sekarang saya ingin bertanya lagi kepada anda masing-masing coba jawab apa yang ada di dalam penak pikiran anda saat ditanya mengapa saya harus belajar banyak orang mungkin berkata ya karena saya terpaksa disuruh oleh orang tua atau karena memang banyak orang yang belajar maka saya juga harus belajar malah ada orang lain mungkin mengambil keputusan untuk kuliah di satu tempat karena ingin ikut bersama teman-teman yang lain ada juga barangkali karena tidak ada pekerjaan yang lain daripada menganggur di rumah tidak jelas kerjaannya apa maka saya pergi kuliah atau karena dasarnya saya senang belajar makanya saya selalu ingin belajar barangkali secara umum juga ada yang mengatakan saya mau pintar saya mau kaya atau mau sukses maka saya harus belajar dengan tekun dan mungkin banyak jawaban-jawaban yang lain tetapi sekian lagi secara serius sekarang saya ingin bertanya lagi mengapa saya harus belajar baik sekarang mari kita perhatikan slide berikut ini kaitan antara belajar dengan cara pandang kita atau wawasan dunia apa hubungannya apa terkaitannya belajar haruslah didefinisikan berdasarkan ada tiga hal yang pertama mengenai makna atau arti apa yang menjadi pemahaman anda saat ini mengenai belajar sama seperti pertanyaan sebelumnya apa yang kita pikirkan mengenai belajar apakah satu beban yang sangat berat atau satu kesukaan citaan apa artinya makna hidup anda begitu juga sama pertanyaannya apa artinya belajar bagi hidup anda setiap kita harus memperhatikan makna belajar karena kalau kita tidak memikirkan dengan secara serius maka kita kehilangan akan usaha kita di dalam belajar karena kita belum memiliki makna dalam belajar itu sendiri sehingga kita seringkali hanya menjalankan rutinitas belajar tanpa arti hal yang kedua belajar haruslah didasari dengan nilai apakah belajar memiliki nilai yang berharga sehingga saya sangat berjuang untuk memperolehnya sebagai contoh antara nilai mata uang seribu rupiah dengan seratus ribu rupiah mana yang menurut anda nilainya paling tinggi ya tentu seratus ribu rupiah jika lo ada orang yang menawarkan uang seribu dan uang seratus seribu tetapi juga disertai dengan usaha yang anda lakukan mana yang akan anda usahakan lebih banyak untuk memperoleh yang nilainya lebih tinggi tepat sekali yang seratus ribu bukan hal yang sama saya ingin mengajarkan kepada anda semua bagaimana nilai belajar anda sendiri anda pahami anda melihatnya apakah hanya seratus ribu atau malah lebih kecil lagi seribu atau sejuta atau semiliar kalau anda melihat lagi pembelajaran anda waktu di SMA nilai belajar sangat bergantung sekali dengan dosen atau guru yang mengajarnya bagaimana mengajarnya ia enak atau tidak waktu anda menilai wah gurunya enak sekali mengajar maka anda menilai mata pelajaran itu sangat bernilai dan anda menguasainya seperti itulah belajar harus didasarkan mengenai nilai hal yang ketiga belajar harus didasari dengan tujuan apa tujuan anda dari belajar ingin mencapai apa dari belajar yang anda lakukan apakah sekedar hanya lulus mendapat nilai yang cukup asal lulus atau ingin mencapai satu hal yang begitu luar biasanya yang tidak hanya diukur dengan angka kelulusan itulah tujuan yang anda ingin capai ke depan nah tiga hal ini akan mempengaruhi proses anda belajar selama di universitas atau selama di hidup anda sendiri silahkan ambil waktu untuk merenungkan dan menuliskan mengenai tiga hal yang tersebut sebelumnya apa makna hidup anda atau apa makna belajar bagi anda sendiri yang kedua apa nilai dari hidup atau belajar yang anda miliki dan yang terakhir apa tujuan hidup atau tujuan belajar yang ingin anda capai tuliskan dengan baik-baik dengan memikirkannya secara serius terima kasih atas keseriusan anda dalam mengerjakan atau refleksi mengenai makna belajar nilai belajar dan tujuan belajar di dalam hidup anda mengapa materi ini memimpin anda untuk merefleksikan mengenai belajar karena setiap manusia yang telah dicipta oleh Tuhan tidak terlepas dari proses pembelajaran belajar tidak terikat dengan ruang atau buku-buku atau materi yang telah dipersiapkan sebelumnya belajar dimanapun dan kapanpun setiap manusia melakukannya baik diperintahkan ataupun tidak setiap manusia yang telah dicipta oleh Tuhan sang pencipta diciptakan menurut gambar rupanya sendiri dengan tujuan untuk melakukan tugas yang telah diperintahkan setiap kita untuk lakukannya itu dikenal dengan istilah bandat budaya manusia berbudaya di dalam melakukan budaya atau melakukan setiap aktivitas kemanusiaan manusia belajar dari apapun itulah maknanya belajar karena kita dicipta menurut gambar rupa Allah di dalam melakukan tugas yang telah dipersiapkannya mari sekarang kita perhatikan pandangan masing-masing agama mengenai belajar dalam agama islam belajar sama halnya dengan berjihad artinya belajar adalah satu proses perjuangan untuk melakukan apa yang diperintahkan oblong dalam melawan kebodohan hal-hal yang imoralitas atau kejahatan-kejahatan yang ada dengan belajar manusia hidupnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sehingga belajar sama dengan melakukan apa yang telah ditetapkan atau diperintahkan oleh Allah dalam agama Kristen sendiri belajar merupakan satu proses pelayanan dalam memelihara alam ciptaan atau segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan manusia melayani Tuhan dengan memelihara alam ciptaannya atau dengan berbudaya dalam agama Buddha dan agama Hindu belajar merupakan usaha melawan dosa karena dosa merupakan ketidaktahuan akan kebenaran atau dosa melawan sesuatu hal yang baik yang seharusnya manusia lakukan dari masing-masing pandangan agama tersebut jelas belajar merupakan panggilan hidup manusia atau dengan istilah yang lain belajar adalah identitas yang tidak terlepas dari setiap manusia dengan demikian kalau ada manusia yang tidak mau belajar berarti ia menyangkali natur kemanusiaannya kita telah mengetahui bahwa setiap manusia telah dicipta oleh Tuhan menurut gambar rupanya dimana di dalam natur manusia bahwa manusia itu memiliki pikiran perasaan dan tindakan manusia yang telah dicipta ini nilainya luhur dibandingkan ciptaan yang lain oleh karenanya Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan segala hal yang telah diperintahkannya dengan demikian manusia belajar bagaimana pikirannya perasaannya tindakannya dilakukan untuk bisa sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dalam mencapai tujuan Tuhan belajar harus dipikirkan belajar juga harus dikenali bagaimana perasaan kita di dalam belajar tersebut dan tindakan belajar juga harus diperhatikan secara serius agar supaya tepat seperti apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagaimana manusia itu melakukan hidupnya itulah komponen-komponen manusia yang di dalamnya kita lakukan proses pembelajaran satu sama lain saling terkekai tidak dibisah-pisahkan bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan perasaan juga mempengaruhi pikiran pikiran mempengaruhi tindakan tindakan mempengaruhi perasaan perasaan mempengaruhi tindakan ketiga komponen ini juga berlaku di dalam proses pembelajaran itulah manusia dalam proses hidupannya yang berasal daripada Tuhan sekarang slide ini menunjukkan bahwa United Nation Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO yang diterjemahkan sebagai organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan PBB telah memikirkan apa artinya pendidikan itu pendidikan adalah satu proses pembelajaran bagaimana kita berpikir bagaimana kita berpikir itulah yang kita pelajari waktu kita masih usia masih remaja saat ini sekarang mahasiswa pola pikir kita jelas berbeda dan kita harus belajar bagaimana berpikir sesuai dengan usia kita proses berpikir juga berbeda saat kita ada di rumah atau ada di lingkungan masyarakat atau dalam pergaulan anda masing-masing bagaimana kita berpikir dibutuhkan proses pembelajaran hal yang kedua UNESCO juga mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran bagaimana kita melakukan apa yang telah kita pikirkan perlu dipikirkan bagaimana kita melakukannya dan itulah proses pembelajaran lalu dari apa yang kita sudah pikirkan kita lakukan secara pribadi sekarang bagaimana itu bisa kita lakukan dengan kehidupan orang lain bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain itu juga merupakan satu proses pembelajaran itulah pendidikan dari apa yang kita pikirkan kita lakukan hidup berdampingan dengan orang lain pada akhirnya bahwa pembelajaran itu juga memikirkan bagaimana kita menjadi jelas melalui definisi pendidikan dari UNESCO ini bahwa manusia pun harus menemukan identitas dirinya bagaimana ia menempatkan dirinya bagaimana ia mencapai tujuan hidupnya itulah proses belajar belajar bukanlah beban yang memberatkan belajar bukan karena diperintahkan untuk dilakukan sekedar mendapatkan nilai atau pengakuan belajar jauh lebih daripada itu sehingga belajar harus kita lakukan dengan makna nilai dan tujuan yang sesungguhnya para mahasiswa yang saya kasihi sejauh ini kita sudah mempelajari akan makna nilai dan tujuan belajar dan bagaimana manusia itu hidup dan dicipta oleh Tuhan apa kaitannya dengan spiritualitas menjadi pribadi berarti mampu membuat keputusan menetapkan tujuan dan bergerak ke arah tujuan-tujuan itu dan dalam proses itu manusia belajar manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Tuhan adalah makhluk yang mulia dibandingkan ciptaan lainnya Allah menempatkan manusia di dalam relasi rangkap tiga yaitu antara manusia dan Allah manusia dengan sesamanya serta manusia dengan alam proses pembelajaran terlibat di dalamnya menjadi seorang manusia berarti hidupnya terarah kepada Allah sehingga apa yang ia pikirkan apa yang ia rasakan apa yang ia lakukan seharusnya terarah kepada Allah manusia hidupnya bergantung kepada Allah manusia eksistensi dirinya sepenuhnya diatur oleh Allah dan bagaimana hidupnya bertanggung jawab kepada Allah sehingga ini esensi yang paling penting antara manusia dengan Allah itulah yang harus dijalankan secara serius dalam proses pembelajaran hal yang kedua menjadi seorang manusia berarti hidupnya terarah kepada sesamanya manusia tidak bisa benar-benar menjadi manusia tanpa sesamanya itulah sebabnya dibutuhkan proses pembelajaran bagaimana ia berpikir bagaimana ia bisa melakukan perbuatan untuk bisa hidup dengan sesamanya secara harmonis dan ia menjadi seseorang yang memiliki identitas yang unik dengan sesamanya itulah juga yang diperlukan proses pembelajaran keterkaitan manusia dengan sesamanya menunjukkan bahwa setiap manusia tidak boleh melihat potensi-potensi yang dimilikinya sebagai jalan untuk meninggikan dirinya sendiri melalui proses pembelajaran potensi dirinya merupakan sarana yang dengan ia bisa memperkaya hidup orang lain atau menolong orang lain atau juga dikenal istilah memanusiakan manusia hal ini berarti setiap manusia harus bersemangat untuk menolong sesamanya memulihkan sesamanya dari penderitaan dari kemiskinan dari kesulitan hidup memberikan apa yang mereka butuhkan atau menanggung beban hidup mereka berbagi sukacita dengan mereka inilah nilai spiritualitas pembelajaran di dalam relasi manusia dengan sesamanya relasi yang ketiga menjadi seorang manusia berarti berkuasa atas alam manusia sudah diberikan kemampuan bagaimana menaklukkan mengusahakan dan memelihara alam itulah tugas manusia di dalam belajar bagaimana ia memikirkan untuk semuanya bisa terjadi di dalam mengelola memelihara menaklukkan alam sehingga apa yang Tuhan perintahkan apa yang Tuhan sudah tugaskan dijalannya dengan baik manusia hidup berdampingan dengan sesamanya di dalam alam dan di dalam kaitannya hidup bertanggung jawab dengan Tuhan setiap relasi adalah sama pentingnya tanpa salah satunya setiap manusia tidak bisa bereksistensi atau berfungsi secara tepat itulah maknanya spiritualitas pembelajaran di dalam kaitannya manusia tidak dapat memisahkan relasi yang satu dengan yang lainnya manusia harus berrelasi dengan Allah manusia harus berrelasi dengan manusia dan manusia harus berrelasi dengan alam ketiganya sangat penting spiritualitas pembelajaran terjadi di dalam kita menjalani relasi ketiga hal tersebut yang harus semakin hari semakin bertambah realisasinya di dalam kehidupan kita sejauh ini kita sudah membahas mengenai proses pembelajaran yang dimana proses pembelajaran itu kita memasukkan hal-hal yang kita perlukan untuk mencapai tujuan kita bagaimana hasil pembelajaran itu sendiri atau hasil spiritualitas pembelajaran itu sendiri inilah saatnya kita mempelajarinya slide ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran adalah mengenai ide dan konsep apa itu ide apa itu konsep yang harusnya kita capai ide dan konsep adalah di dalam kita menerapkan proses pembelajaran yang kita lakukan untuk mencapai bagaimana manusia berrelasi dengan Allah bagaimana manusia berrelasi dengan sesamanya dan bagaimana manusia berrelasi dengan alam ide ide ini berkembang atau konsep mengenai hal-hal yang ia akan jalani pun berkembang itulah maknanya juga spiritualitas pembelajaran menghasilkan ide menghasilkan konsep yang ia pikirkan bagaimana ia bisa terapkan di dalam kehidupannya dengan sesamanya sehingga ia pun bisa berrelasi dengan alam dengan sesamanya dengan Tuhan hasil pembelajaran adalah juga mengenai perilaku dan keterampilan seseorang itu yang ingin dicapai keterampilan dan perilaku seseorang ini merupakan hasil pembelajaran yang dimana setiap manusia membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan tentu tidak mudah jalannya tetapi tetapi kalau setiap kita memikirkan apa yang ingin kita capai mengenai perilaku dan keterampilan dan itu menjadi nilai yang tinggi mau tidak mau kita akan belajar untuk mencapainya itulah juga maknanya spiritualitas pembelajaran dan hal yang ketiga hasil pembelajaran adalah mengenai tercapainya atau terbentuknya identitas dan nilai diri mari sekarang pikirkan apa kata orang mengenai kita apa yang menjadi cita-cita kita dan apa mengenai hal yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita dan itulah seumur hidup kita kita jalani spiritualitas pembelajaran juga mencapai tentang identitas dan nilai diri dimanakah identitas dan nilai diri kita tempatkan apakah kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau demi kepentingan diri kita sendiri atau justru kita tidak hidup dengan baik dengan sesama kita bahkan identitas dan nilai diri kita justru merusak alam inilah hasil pembelajaran yang seharusnya kita pergumulkan dengan baik-baik dalam proses pembelajaran selama ini di perkulian anda yang akan anda jalani saat ini anda sudah memiliki status sebagai mahasiswa di Universitas Pintah Harapan dengan mengambil program studi yang sudah ditawarkan oleh UPH pikirkanlah bahwa anda saat ini sedang mulai memasuki proses pembelajaran dan makna pembelajaran itu sendiri atau nilai pembelajaran itu sendiri dan hasil yang ingin anda capai dalam proses pembelajaran apa yang ingin dimunculkan mengenai ide perilaku keterampilan dan identitas nilai diri anda sendiri semuanya ini disebut dengan spiritualitas pembelajaran yang harus dikaitkan dengan relasi manusia dengan Tuhan dengan sesamanya dan dengan alam dimana kita tinggal spiritualitas pembelajaran mengajarkan kepada kita bahwa belajar merupakan panggilan bukan suatu aktivitas kosong belaka yang tanpa makna tanpa nilai dan tanpa tujuan bahwa manusia yang telah diciptakan oleh alam menurut gambar dan rupanya terpanggil untuk melakukan segala tugas yang telah Tuhan tetapkan dengan demikian setiap kita masing-masing harus belajar bagaimana kita bisa memenuhi segala hal yang Tuhan tuntut terjadi dalam hidupan kita sehingga kita tidak boleh lagi belajar dengan sembarangan tetapi justru sebaliknya dengan tekun dan serius menjalannya spiritualitas pembelajaran pun mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita perlu berkembang di dalam pola pikir kita di dalam emosi kita atau motivasi kita belajar serta berubahnya tindakan-tindakan kita oleh karena identitas kita dan nilai diri kita pun berkembang dengan demikian setiap kita adalah manusia pembelajar anda bisa saja memikirkan saat ini kalimat bahwa saya belajar sebagai contoh di dalam slide ini saya belajar bahwa Allah menciptakan setiap orang termasuk saya begitu uniknya oleh karenanya saya patut bersyukur dan mau mengembangkan diri saya hal ini mengajarkan kepada kita masing-masing bahwa kita tidak boleh iri hati kepada orang lain yang mungkin lebih berprestasi yang mungkin lebih pintar yang mungkin lebih banyak keterampilan yang ia miliki kita harus bersyukur oleh karena Tuhan telah menciptakan kita sedemikian rupa untuk melakukan segala tugas yang Tuhan sudah persiapkan dan tugas-tugas itu sangat cocok dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan diri kita masing-masing tidak ada orang lain yang melakukannya hanya kita yang melakukannya karena kita sudah diperlengkapi dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita melakukan sebagai manusia pembelajar yang memiliki relasi dengan sesama kita pun bisa belajar bahwa kita punya hak untuk marah namun itu bukan berarti kita dapat berlaku sesuka hati kita tanpa memikirkan keadaan orang lain kita terpanggil untuk bagaimana bisa hidup dengan berperan dengan baik dan secara aktif melakukan segala hal yang baik bagi sesama kita itulah maknanya kita belajar para mahasiswa yang saya kasihi sejauh ini kita sudah menjalani proses pembelajaran mengenai spiritualitas pembelajaran sebelumnya saya sudah memberikan contoh mengenai manusia pembelajar manusia pembelajar selalu belajar mengenai banyak hal saat ini saya menyarankan untuk Anda masing-masing membuat dua pernyataan pribadi silakan Anda isi yang kosong dari pernyataan saya belajar bahwa titik titik pikirkanlah secara matang dan serius demi kepentingan Anda pribadi untuk memulai proses pembelajaran di kampus Universitas Berita Harapan ini selamat mengerjakannya sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran di materi pertama ini saya ingin mengingatkan akan beberapa hal berkaitan dengan tugas pribadi Anda silakan Anda melihat materi kerja mahasiswa pada akun Moodle Anda masing-masing ada dua tugas yang Anda harus kerjakan berkaitan dengan materi spiritualitas pembelajaran yang bagian pertama membicarakan mengenai hakikat belajar dan filsafat belajar pribadi Anda harus mengerjakan secara pribadi atau juga bersama dengan teman-teman dalam kelompok mentoring Anda silakanlah Anda berdiskusi atau mengerjakannya secara pribadi dengan serius agar supaya materi yang telah kita pelajari dapat dipahami dengan baik hal yang kedua adalah materi yang membutuhkan observasi atau pengamatan proses belajar pribadi Anda seperti tujuan dalam pemberajaran ini perilaku belajar haruslah disertai dengan pemahaman dan perkembangan akan diri kita masing-masing silakan Anda pelajari atau membaca terlebih dahulu tugas yang kedua itu dan Anda lakukan rencana lalu tindakan dan evaluasi dari tindakan yang telah Anda lakukan saya mengingatkan untuk mengumpulkan tugas ini sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan dan perhatikan semuanya bahwa tugas itu dilakukan di dalam account Moodle masing-masing terima kasih selamat mengerjakan tugas dan semangat belajar di Kampus Universitas Belita Harapan salam dan doa dari saya Tuhan memberkati Anda terima kasih selamat menikmati